Curhat Pilu Fahmi Bo diundang sebagai tamu diberikan anak datang tertatih-tatih cuma penonton. Ingat aktor Fahmi Bo, pria berbadan besar yang pernah bermain di serial tukang ojek pengkolan tersebut ternyata menyimpan kisah Pilu mengenai kehidupannya. Hubungannya dengan anak ternyata tak terjalin dengan baik, ia bahkan diundang sebagai tamu undangan saat putranya menikah. Fahmi Bo juga mengaku nomor whatsappnya diblokir oleh seorang anak. Ya, aktor Fahmi Bo tak bisa menahan air mata ketika menceritakan momen menghadirkan pernikahan putranya tapi hanya sebagai tamu undangan. Fahmi yang sudah bercerai dari istrinya itu memang sudah 2 tahun tak bertemu dengan kedua putranya. Sampai kemudian dia mendapat kabar putranya menikah. Pas 5 Juli kemarin anak saya menikah dan itu menarik banget saya dihubungi kata Fahmi, dikutip dari salah satu akun Youtube. Dan saya di sana enggak jadi apa-apa, cuma jadi penonton. Padahal saya orang tuanya, ungkapnya kemungkinan diiringi air mata. Sebagai ayah, Fahmi sendiri merasa heran ketika putranya menikah dengan wali nikah padahal dia masih ada. Jadi bingung kenapa jadi walinya itu bukan saya, ujar Fahmi sambil menangis lagi. Menceritakan momen pernikahan putranya, Fahmi mengaku sebenarnya masih sakit dan jalan tertatih-tatih. Waktu datang ke sana, susah jalan lagi sakit-sakitnya ujar Fahmi. Meskipun suri Fahmi merasa terhibur kira akhirnya bisa bertemu dengan anak bosunya itu. Saya bilang kenapa suri blokir WA-nya. Lanjutnya, Fahmi sambil saat ini hanya bersama memaklumi sikap kedua putranya yang mungkin kecewa kepadanya. Tapi juga dia berharap agar anak-anaknya tak melupakan dia. Mudah-mudahan Farel sama Ariel nonton ya. Dibukakanlah hati kalian walaupun kondisi ayah seperti ini. Dia ini ayah kamu, ujar Fahmi. Ayah enggak minta apa-apa, ayah cuma minta kalian lihatin ayah, nengok ayah ketemu. Saya dibalas WhatsApp aja senang, apalagi ketemu. Tuturnya memberi pesan untuk kedua anaknya. Fahmi pun diketahui memang tak lagi aktif di dunia hiburan sejak mengalami stroke di tahun 2018. Kondisi fisiknya yang lebah tak memungkinkan dia untuk menerima peran dengan banyak adegan berdiri. Tak hanya kehilangan pekerjaan di dunia hiburan, Fahmi juga berpisah dari istri dan kedua anaknya. Terakhir, Fahmi mengaku sempat berjualan pecelilih bersama teman hingga menjadi tukang parkir. Terima kasih telah menonton!